Pantaskah diriku, untuk bersanding denganmu Sudah pantaskah diriku Sudah pantaskah diriku Tuh harapkan kamu Sudah pantaskah diriku Sudah pantaskah diriku Sudah pantaskah diriku Tuh harapkan kamu Sudah pantaskah Duh, gue tuh kurangnya apa sih? Gue padahal udah sayang banget sama lo Apa aja gue kasih sama lo Lo udah gak sayang ya sama lo Udah gak cinta ya sama gue Padahal gue udah serius banget Tinggal tinggalin aja hingga tau Apa rasanya sakit banget ya Usah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Lagian lo gimana sih? Ini 2021 coy Kenapa 2021 Kenapa masih galau aja Enggak mu'on Lo jangan-jangan ini nih Lo perlu dirukian Enak aja dirukian Enggak ngerasain sih Jadi gue Kenapa? Lagi sayang-sayang ya Ditinggalin Lagian lo ngapain sih? Percuma aja lo pacaran Pacaran 5 tahun Lo tau gak? Lo kalau nyicil motor Itu motornya udah lunas Lo udah bisa ambil motor baru malahan Jangan gimana sih? Tapi gak gampang tau nyari pengganti Dikira beli cabai kali di pasar Main ganti-ganti aja langsung Bro Gue mau kasih tau lo caranya Biar lo cepet move on Mau tau lo? Mau dong Mau tau? Mau tau? Mau tau aja mau tau banget Banget Caranya adalah Ta'aruf Ta'aruf Oh Masya Allah Jadi kalian Yang ingin ta'aruf Betul Biar anak saya buka dulu ya Oh iya yuk yuk bukain Eh tapi ngomong-ngomong Kalian pada ngerti gak Makna dari ta'aruf sebenarnya? Oh tau dong Motor Amp itu kan Yang kayak Kayak biru jodoh gitu kan? Iya gitu kan? Bukan biru jodoh Reza Oh bukan Kalau mikdad? Iya sih Maaf ya Ustadz kalau salah Tolong benerin Ta'aruf itu adalah Proses pencarian jodoh Yang sesuai dengan syariah Islam Betul gak? Saya suka pendapat mikdad Kalau ternyata Ta'aruf itu adalah Mencari jodoh Prosesnya adalah syariah Jadi Secara kehidupan Orang mau selamat Harus berpegang teguh Kepada Quran dan hadith Rasulullah SAW bersabda Taraktufikum amroini Lantedillut tamasaktum bihima Kitab Allahi Wassunata Rasulihi Dua hal yang aku tinggalkan Selama seseorang berpegang teguh Kepadanya Tidak akan pernah sesat Always make happy Ini apabila seseorang Selalu berpegang teguh Kepada Quran dan hadith Nah secara bahasa Ta'aruf itu berasal dari kata Ta'arafa yata'arufuh Artinya apa? Saling mengenal Sebelum membuat sebuah hubungan Before make relationship Maka seseorang harus saling mengenal dulu Nah secara fitrah Kehidupan ini memang dibikin saling mengenal Mari kita lihat Quran Surah Al-Hujurat Surah 49 Di ayat yang ke-13 Wahai manusia Kalian diciptakan berbangsa-bangsa Bersuku-suku Beda bahasa Beda kulit Beda negara Dan beda apapun Secara fitrah Agar Lita'arufuh Saling mengenal Nah inilah konsep ta'aruf Sebelum kita menikah Kita harus tahu dulu Siapa Yang akan kita ajak nikah Dan seperti apa keperibadiannya Masya Allah Masya Allah Tambah semangat Jadinya kita nih Iya dong Nah kalian sudah bawa Data CV Oh Bawa Bawa dong Saya lihat Aku bawa dua nih Kalau kurang ada aku pilih lagi Sepuluh juga Ini yang Reza ya Saya Oke ini yang Nikda Aku lihat dulu ya Sebentar ya Ini tulisan tangan atau print Oh ini print Kalau saya mampurin dong Selamat Supaya orang lebih gampang Ngelihat yang bacaannya Fotonya di dalam ya Fotonya di dalam Oh iya Oke Lengkap Ustadz Lebih ganteng di foto ya Kalau epic that Oke Oh Ustadz Ini juga ya Saya lihat Ini print atau tulisan tangan Aduh Jadi gak enak misalnya Ustadz Wow Subhanallah Innalillahi Wa inna ilaihi Roji'u Siapa yang meninggal Ustadz Enggak Biasanya kita ngucapin Kalau ada musibah Aduh Orangnya sih ganteng Fotonya lebih cute lagi Tapi tulisannya Begini ya Maaf banget Ustadz Soalnya saya tadi dadakan Buru-buru Jadi terpaksa tulis tangan Iya ini bikin pusing juga Ke bacanya Tapi gak apa-apa Saya akan pahami sedikit 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 Banyak di kalangan kita Menganggap Kita ta'ruf ya Namun sebenarnya Ta'ruf itu bukanlah Proses pacaran islami Oh Jadi Jadi kalau ada pertanyaan Adakah dalam islam Pacaran islami Nah ini sebuah pertanyaan Yang sebenarnya Big question Salah besar Karena sebenarnya ta'ruf itu beda Dengan pacaran islami Nah Ta'ruf disini Seperti yang dijelaskan di awal tadi Saling mengenal Secara syariah Tentunya Mesti ada adab-adab Ada adab-adab Nah adab-adab ini Yang merupakan Qualification Sebuah syarat Seseorang Mengenal orang lain Secara syariah Yang pertama Ta'ruf itu Harusnya Dengan orang lain Bukan dengan mahram Sehingga Karena itu orang lain Kita tetap menjaga jarak Sebab kata Nabi Kata Nabi Tidaklah kalian boleh berduaan Dengan wanita Kecuali yang ketiga Adalah syaitan Jadi makanya Proses ta'ruf Tidak boleh Eh ta'ruf yuk Berdua aja You and me Gak boleh Gak bisa Jadi harus ada yang Menjaga Mengawasi Betul Lebih dari tiga Atau empat orang Atau lima orang Lebih banyak Lebih baik Karena untuk menghindari Larangan terhadap hadith Karena yang ketiga adalah Syaitan Itu yang pertama Adab yang pertama Yang mesti dijaga Dan yang kedua Ta'ruf ini Kalau sudah kita Menyatakan ikran ta'ruf Kemudian Setuju Kepada seseorang yang dituju Dengan menyertakan sifi Kita harus Naudor Naudor Maksudnya Naudor Melihat Jadi boleh Boleh Kita datang ke rumahnya Sebelum khidbah Harus naudor Melihat Karena Untuk melihat Bagaimana Agar pernikahan nanti Langgem Karena ada istilah Tidak membeli kucing Dalam Karung Jadi Aturannya adalah Sifi Setelah diberikan Kemudian dibaca Yang kedua adalah Naudor Melihat Dilihat langsung Ya Calon yang akan kita lihat Nah yang terakhir Finalnya adalah Khidbah Kemudian khidbah Kita datang untuk melamar And then Take the final decision Katakan sama mereka Kalau kita ingin menikahinya Itu kalimat vulgaranya Tapi kalau Kalimat-kalimat Lebih halusnya lagi Saya ingin Engkau mendampingi hidupku Untuk selamanya Aduh Jadi gak sabar ini Terditu Masya Allah Wah Ustaz terima kasih banyak Iya Ustaz terima kasih banyak nih Atas ujangannya Insya Allah Kita mudah-mudahan Kita semuanya Mudah-mudahan Mendapatkan yang terbaik ya Amin Selalu saya mendoakan Saya minum Ustaz Siap-siap Yang penting adalah Prinsip-prinsip syari'ah Syari'ah Dan adab-adabnya Selalu dijaga Insya Allah Siapa yang menjaga Allah Allah akan menjaga kita Amin Insya Allah Kalau gitu kita Kita pamit dulu ya Ustaz Terima kasih banyak Waktunya Assalamualaikum Assalamualaikum Duh Gini amat ya Mau taruh Pakai segala Bawa CV Kayak ngelamar kerja Iya Gue juga bingung bro Zaman sekarang itu ya Kalau nyari jodoh Makin susah Iya Eh Tapi by the way Kita belum kenalan ya Oh iya Siapa mas namanya mas Saya Mikdad bro Saya Reza Semoga lancar Semoga dapet jodoh Yang terbaik Amin Amin Masa juga ya Amin Yuk Cabut yuk Yuk Sudah pantas Kadiriku Untuk pesan diri